Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan papi, papi melakukan penanaman lagi ini yang keberapa ya, ini adalah tanaman duri hitam ya, durian duri hitam OC atau blacktoon bagaimana bahasanya mungkin ya ini dengan ciri jauhnya itu panjang-panjang tapi lelungkup begini ya, kayak mulayu itu ya, terus ini batangnya juga lembut sekali kalau masih kecil begitu nah ini masih kecil, ini papi coba nanam di dalam pot, nah jadi akan papi tanam di planter bag gitu ya, sebentar, planter bagnya papi ambil nah ini planter bagnya, nah ini di dalam karena ini agak hujan, nah ini batangnya, ini ukurannya adalah 50 liter ya guys ya, nah ini batangnya, dikasih bolong-bolong ini, ini penting nih, nah salamnya seperti ini, ini nanti itu kuat ya, kalau iklannya ya 10 tahun ya, 5 sampai 10 tahun gitu ya, tapi kita coba lihat sampai tanaman duri hitam ini berbuah dengan lebat, alat 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 biasa ya, ini ada planter bag, ada cangkul, ada jedok, ada cutter ya, dan jangan lupa kita menggunakan ros tangan muda, oke, dan juga seri lagi tambah ada pecahan batu bata, batu bata untuk apa? untuk aerasi lagi, tapi yang ada untuk aerasi tanah, dan kalau di, ini di, apa namanya, disiram itu tidak mengenang, sehingga tidak susuk ya, oke kita lanjut langsung ya, ini satu batangnya kita masukkan Cukupnya ya guys ya, untuk mendasari saja, dan kita pakai pos tangan ya guys, nah pos tangan, malah pakai pos tangan begitu, terus ini sudah, terus ini dimasukkan, nah ini, ini dia tanamnya, habis, Sampai kan, ini dia tanamnya, menggunakan Tanah Kupuk kandang, dan juga Sekam bakar Ini dia Ini dia, ininya Seperti itu Tanah Sekam, dan Kupuk kandang Tanahnya, Pak Fikri, yang menggunakan Dari Ketoran Kambing Yang sudah Di fermentasi ya, ya sudah Matang ya Nah ini, dimasukkan seperti ini Seperti biasa ya guys ya Nah, dimasukkan Kambing mungkin seperempat Ini ya, seperempat bagian Sudah cukup Ini sudah Terus kita Lihat ini Ini durian hitam ya Nah, semoga nanti Sudah berhitung dan berbuah ya Nah, seperti apa Ini Juriannya Memang penampakannya Ini karena memang Dikasih ajar Biar tidak Ini Biar tidak Robok ya Ini kita Sobek Mengenai Dikasih ajar Dikasih ajar dimasukkan ke sini guys ini dipaskan ya terus di timbun pakai tanah sama dengan yang lain dipakai tanah sekali lagi ini seperti ada juga yang menggunakan selain dasarnya tadi bisa menggunakan apa saja bisa menggunakan pecahan genteng bisa menggunakan apa namanya stryfum yang menggunakan sabut kelapa apa bahkan mungkin bisa menggunakan split ya tapi kalau sebagainya split mungkin jadi berat ya satu-satu yang dibetakan itu jadi berat sekali ini ditimbun sampai leher akar ya tapi sama sampai penuh nanti karena ini apa karena setelah ditanam ini nanti ada namanya perawatan perawatan adalah ajang untuk kita mungkin tiap hari saya setiap hari telah pulang kerja dah pulang dari kerjaan pulang dari itu nanti akan satu hari bikin ya itu akan tanam ini memelihara koleksinya nanti kalau banyak kan bisa 100 atau berapa ke koleksi jadi tanaman buah dalam pot itulah salah satu solusi pengen punya tanaman tapi telah hanya sempit itu ya penyakit tanaman hanya sempit saya nggak usah kulitir hati karena ini Pak B sengaja tanam di cap ya di lantai 2 jauh di lantai 2 jauh di ketika di hati tuh ambil semakin bagus nah menjadi semakin bagus untuk di nikmati ya ambil ada teman ngopi itu nanti akan menikmati nah namanya tabu lampu ini nanti setelah ini nanti satu bulan setelah tanaman ini nanti di pupuk pupuknya menggunakan apa pupuknya menggunakan pupuk organik atau dan anorganik bisa pupuk kandang bisa pupuk kompos atau pupuk yang menggunakan NB dan kakak seperti ini nanti pengendalian hamanya biasanya hamanya kutu-kutu atau ulat ya yang banyak ya itu bisa menggunakan manual mana diambil ya berani ya tapi kalau ulat bulu ya menggunakan alat ya jangan tangan nanti katal nanti kalau yang lain menggunakan insektisida biasanya putih dan sebagainya yang sangat berbahaya tak pada saat pertumbuhan bibit ini karena ini masih bibit ya nanti kalau udah berhumur sekitar tiga tahun ke atas kan udah secara fisik sudah kuat kalau ini masih bibit dan perlu yang khusus Oke semoga bermanfaat jangan lupa dikasih like dan komen ya like subscribe dan komen ini akan bermanfaat jika nanti teman-teman tertarik dari inspirasi terus praktek sangat mudah ini bentar baginya bisa bisa online bisa offline di tempat-tempat biasanya atau toko-toko bunga itu biasanya jual ya terus tanah terus orang sekam terus juga pupuk kandang ini bisa digunakan untuk link ya eh semoga bermanfaat semoga menginspirasi eh ini jilandet dua ya ini kami papi untuk refreshing see you guys Assalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh